Halo Sobat Pawun, video ini akan menjelaskan informasi lengkap tentang cara menambahkan perangkat melalui Dashboard Pawun. Simak ulasan lengkapnya ya! Mau buka outlet baru atau tambah perangkat kasir di toko yang ramai pengunjung? Nggak perlu repot bolak-balik ke toko. Kamu bisa menambahkan perangkat di mana aja dan kapan aja, hanya dengan mengakses Dashboard Pawun. Ini dia caranya! Opsi tambah perangkat bisa diakses melalui menu Billing dengan menekan tombol Tambah Perangkat. Tersedia dua opsi perangkat yang bisa ditambahkan, yakni perangkat utama yang bisa digunakan di outlet berbeda, atau perangkat tambahan yang bisa digunakan sebagai tambahan perangkat kasir di outlet yang sama. Sebelum mulai menambahkan perangkat, coba pelajari terlebih dahulu mengenai durasi perangkat yang ingin kamu tambahkan. Durasi perangkat utama akan mengikuti durasi perangkat yang sebelumnya. Jadi, jika perangkat sebelumnya berlangganan dengan durasi tahunan, perangkat utama untuk outlet baru juga akan memiliki durasi tahunan. Apabila kamu ingin menambahkan perangkat tambahan untuk outlet yang sama, durasi langganannya akan mengikuti perangkat utama outlet tersebut. Jadi, jika kamu ingin menambahkan perangkat kasir tambahan di outlet, maka durasi perangkat tersebut akan mengikuti banyaknya sisa hari yang dimiliki di perangkat utama. Jika sudah mengerti, silakan pilih jumlah dan jenis perangkat lalu klik tombol bayar. Pada halaman ini, kamu akan melihat detail invoice pembayaran. Pastikan detail invoice dan total pembayaran sudah benar ya. Tersedia juga kolom voucher yang bisa dimasukkan kalau kamu mendapatkan voucher khusus dari tim Paun. Setelah itu, silakan pilih metode pembayaran yakni melalui BCA Virtual Account, kartu kredit, ataupun transfer bank lainnya. Centang kolom menyetujui syarat dan ketentuan lalu klik tombol bayar sekarang. Kamu akan masuk ke halaman penghubung yang akan menampilkan detail instruksi pembayaran. Silakan lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Setelah pembayaran berhasil, jumlah perangkat akan secara otomatis bertambah. Selain itu, kamu bisa klik bagian invoice pada menu billing untuk melihat informasi tagihan, tipe langganan, jumlah perangkat yang dimiliki, dan tanggal jatuh tempo selanjutnya. Lengkap banget kan? Gimana Sobat Paun? Mudah kan? Untuk pertanyaan seputar penggunaan Paun, jangan ragu hubungi kami ya. Mudah itu? Paun!